Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada Saya berada di lapangan Silang Monas dimana tempat berlangsungnya Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dan Reuni Alumni 212 Hari ini luar biasa Alhamdulillah masyarakat membeludak ramai sekali di pagi hari ini bahkan ada yang jauh-jauh dari Makassar dari Cianjur naik sepeda dini hari tadi Kiamulail di lapangan Silang Monas hingga pagi ini masih bertahan di tempat ini dan nanti acara puncaknya sampai sekitar jam sembilanan di sebelah saya ini ada posko yang dimana menyediakan berbagai makanan minuman gratis untuk para peserta dan uniknya yang melayani adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustadz Muhammad Soebul Iman kita tanya-tanya sedikit ya ini melayani masyarakat ya 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 Alhamdulillah nih karena memang saya tadi sangat apa namanya apresiasi ya melihat apa Ibu Umi Kulsum memberikan layanan kepada masyarakat jadi saya juga tergerak saya membantulah karena ini banyak sekali tadi makanan aja udah mungkin udah lebih dari seribu mangkok ini juga juga lebih ya udah ribuan saya ikut membantulah sedikit ya bagaimana melihat antusiasme masyarakat di Reuni 212 di 2019 ya saya kira antusiasmennya sama dengan tahun-tahun lalu ya cuma ini mungkin kuantitas agak sedikit berkurang karena ini hari kerja ya karena itu ke depan mudah-mudahan kita tidak terlalu terpaku pada tanggalnya tapi yang penting spiritnya kalau dilaksanakan weekend saya kira tetap besar yang akan datang tadi kami lihat beberapa kali keliling menemui masyarakat itu apa saja yang ditemui ya ini keunikan-keunikan banyak sekali tadi misalnya ada rombongan dari Cianyur mereka datang ke sini pakai sepeda perjalanannya 17 jam ada sekitar 17 orang tadi ya nah itu menunjukkan antusiasme masyarakat ada juga yang datang dari Lombok ada yang dari Sumatera Selatan ada yang dari Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Kalimantan juga jadi antusiasme sangat luar biasa selain pesan keumatan pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik dari momen ini walaupun 212 itu lahir dari kesadaran keislaman awalnya tetapi karena Islam adalah merupakan agama yang rahmatan dilaklamin dan mengajarkan tentang kecintaan pada negara saya kira 212 ini harus bukan hanya saja mengembangkan semangat keagamaan tapi juga semangat kebangsaan dan semangat kemanusiaan sehingga dengan itu kita bisa apa namanya melayani memperjuangkan mengadvokasi kepentingan-kepentingan bukan hanya umat Islam tapi juga umat-umat yang lain jadi gerakan ini bisa menjadi gerakan sosial menjadi trigger kemajuan bangsa begitu ya ya karena ini adalah gerakan sosial jadi saya kira ini kalau terus dipertahankan dan diperluas ini akan menjadi sebuah gerakan untuk bagaimana kita membangkitkan bangsa ini yang di dalamnya tentu part islam mayoritas untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik ke depan ini adalah posko yang didirikan oleh Bu Haja Umik Wulsum yang beliau juga kebetulan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta kenapa untuk mendirikan ini di salah-salah tugas sebagai anggota dewan kita rutin sejak mulai 4-1-1 terus 2-1-2 terus setiap reoni kita selalu hadir ini artinya melayani berkhidmat pada masyarakat bagi anggota PKS itu sebuah gen ya sudah DNA-nya walaupun Umik Wulsum sudah jadi anggota DPRD DKI tetap melayani masyarakat itu menjadi DNA berapa banyak yang disiapkan untuk hari ini untuk energen sekitar 10 ribu untuk air mineral ada 300 dus untuk indomie kapasitas untuk 7 ribu orang ada untuk mie gelas ada 10 ribu orang untuk 10 ribu porsi insya Allah mudah-mudahan ada teh ini saya bawa dari Mekah langsung nih biar rasa-rasanya kayak di Mekah kayak air jam-jam ini betul insya Allah berkah bisnisnya Umik Wulsum juga keluarganya juga tugasnya sebagai anggota DPRD semoga mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih ya sama-sama ya pemirsa PKS TV demikian wawancara kami semoga acara Reuni 212 ini yang diselenggarakan dari tahun ke tahun dapat menambah semangat kebangsaan semangat kebersamaan antar umat antar sesama anak bangsa sehingga Indonesia menjadi jaya selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati